Pasangan ganda putra andalan Indonesia, Marcus Gideon Kevin Sanjaya, tampaknya dirindukan oleh BWF, selasa 13 Februari 2024. Aksi Marcus Kevin, ketika melawan satu iksairat rangkir di Ciraceti India selaku penghuni ranking 1 dunia, saat ini disorot oleh BWF. Defensi jongkok dari Marcus, serta servis cukup tenang dari Kevin diunggah oleh BWF, dengan capsyen yang ada indikasi, ingin menonton Minions lagi? Kapan kita akan mengalami hal ini lagi? Tulis BWF dalam unggahannya sal video pertandingan Minions. Kerinduan dari pihak BWF tampaknya bisa dimaklumi mengingat Marcus Kevin adalah pasangan cukup fenomenal, bagaimana tidak? Tandam berjuluk Minions itu menghuni selama 5 tahun, disinggah sana ranking 1 dunia. Gelaran dari level rendah hingga tinggi, berhasil dibabat oleh Marcus Kevin, ketika masih aktif bertanding. Degara COVID, Marcus cedera hingga harus mengalami pecah kongsi membuat keduanya cukup lama absen tanding. Marcus sempat dipasangkan dengan Junior Raihan, lalu Kevin dengan rahmat gagal berlanjut. Ini yang membuat nasib Marcus Kevin masih abu-abu di turnamen tahun 2024 ini, lantaran tak ada kejelasan soal kapan keduanya akan rujuk dan kembali bertanding. Marcus Kevin sejatinya asih berada dalam no-one PBSE merunut rilis resminya terkait penghuni pelatnas pada tahun 2024. Kamis 25 Januari 2024 X-ranking satu dunia ini belum ada sinyal untuk kembali bersatu dan tampil di turnamen tahun 2024. Ada hal, karena NK ING BWF milik Minions sudah terjun payung, artinya Minions perlu colmebak bertanding, guna memulihkan ranting BWF miliknya agar kembali berjaya. Walau memang menilik performa Marcus Kevin dalam beberapa waktu terakhir jauh dari kata kompetitif, oleh karena itu, Minions perlu memulai kembali dari turnamen kecil. Jika PBSI masih ingin memasangkan keduanya bicara soal kemungkinan turnamen yang bisa diikuti Minions, sampai saat ini nasib keduanya masih abu-abu di saat turnamen tahun 2024 sudah dimulai. Marcus Kevin belum memiliki kejelasan soal turnamen mana yang akan mereka ikuti. Menilai kalender BWF, seharusnya juara Al-NLen tahun 2018 setidaknya diberi kesempatan main di turnamen Super 300, sejatinya bulan Januari tahun 2024. Ada Thailand Masters dengan level Super 300, namun Marcus Kevin tidak mendaftar, lalu bulan Februari nanti, ada German Open dengan level yang sama dengan Thailand, tapi lagi-lagi belum ada kepastian. Bahkan dalam agenda badminton Asia Team Championships BATC tahun 2024, PBSI tidak menurunkan Minions. Cukup disayangkan pasangan sekelas Minions yang pernah berjaya sebelumnya, justru kini nasibnya masih abu-abu. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kini nasibnya masih abu-abu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.